Intro Elkan Bagot langsung jadi sorotan ASEAN Usai berani bungkam Ocehan sombong pelatih Kurakau yang menyebut timnya akan mengeluarkan level permainan sebenarnya dalam laga kedua Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Back timnas Indonesia Elkan Bagot merespon pernyataan pelatih Kurakau Remko Bencintini Yang menyebut timnya akan mengeluarkan level permainan sebenarnya dalam laga kedua Bencintini yakin bisa mengalahkan Indonesia dalam pertandingan kedua Ini karena mereka sudah tahu permainan Indonesia dan kebugaran semakin baik setelah mengalami jetlag perjalanan panjang dari Kurakau ke Indonesia Duel jilid kedua timnas Indonesia dengan Kurakau akan berlangsung di Stadion Pekansari Cibindong Bogor pada Selasa 27 September 2022 Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 24 September 2022 Kurasao taklut dengan skor 2-3 dari Indonesia Pada pertandingan pertama Elkan Bagot berkolaborasi dengan Rahmat Iryanto dengan Farudin dengan formasi 3-4-3 Begitu memasuki menit ke-10 akhir pertandingan giliran Rizky Rido yang menjadi rekan di jantung pertahanan Sejauh ini formasi 3-back bermain cukup solid, hanya ada beberapa soal yang menjadi kendala Seperti terlambat turun saat serangan balik, juga kurang disiplin dalam menjaga pergerakan lawan untuk menyambut umpan-umpan terobosan Dalam pandangan Bagot, tim Garuda akan tampil lebih baik dari pertandingan pertama Jika Kurasao ingin meraih kemenangan dalam laga tersebut Pemain FC Glihan ini menyebut timnas Indonesia juga menginginkan hal serupa Pertandingan yang bagus dengan hasil yang juga bagus tetapi kami masih butuh peningkatan lagi Kami harus terus merespon untuk bisa main bagus dan menghasilkan hasil yang maksimal, kata Elkan Bagot Sepikir juga sama, kami sudah tahu kekuatan Kurasao seperti apa Kami akan menganalisis mereka dari pertandingan pertama dan mereka juga menganalisis kami juga Jadi mari kita bersaing di pertandingan berikutnya, ucap pemain 19 tahun itu Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Elkan Bagot yang berani bungka mulut besar pelatih Kurasao Jelang Laga Kedua Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya Terima kasih telah menonton!